menjel guys bisa minta tolong pasal 3 nomor 14 guys apa apa wahyu 3 nomor 14 buka juga sih itu bu oh itu mah penciptaan awal penciptaan apa wahyu 3 14 dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat lilau di kia inilah firman dari amin saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah kenapa dia ada berisik dari ciptaan Tuhan kenapa aduh ya permulaan dari ciptaan Allah ya terus kenapa dia diciptakan yang mula-mula diciptakan Allah yang permulaan dia masa Tuhan diciptakan masa Tuhan diciptakan Allah gimana sih maksudnya sih begitu nggak 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 maksudnya maksudnya maksud orang itu saya nanya maksud kalian apa maksudnya dari ayat Yesus diciptakan Allah di ayat itu saksi setia itu siapa coba bacain wayu 1 nomor 5 guys amin itu Yesus udah wayu 1 nomor 5 saksi setia siapa biar tahu dia nah ada itu Tuhan macam apa itu diciptakan sama Tuhan lain itu nah ada di bilang Firman nggak ada susah emang reja ini jadi reja menurut kamu anak Maria itu Tuhan iya memang benar terus Tuhannya Maria siapa Tuhan Maria Tuhan Tuhan Bagaimana itu Yesus benar jadi Tuhannya Maria adalah anaknya sendiri ya iya konteksnya dia kan dia kan ini turun pusing pusing bukan pusing itu kan ada konteksnya bro dia itu menjelaskan manusia lu harus konsisten kalau Yesus itu Tuhan berarti Maria menuangkan anaknya Ude gimana 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 jadi gini ya anak Maria adalah Yesus Yesus itu adalah Tuhan Tuhannya Maria adalah anaknya gitu selesai ya benar yaudah coba ulang dulu anakku adalah Tuhanku coba ayo jangan ulang itu itu sudah benar intinya itu aja coba tunjukkan dong dalilnya keanek Yesus mengaku dirinya firman yang menjadi manusia ada gak Yesus mengaku seperti itu ayo ya putihkan ya ini kasih waktu sampai kebangkitan aduh sama kali itu ya ayo ya kasih aneh ada gak Yesus mengaku ego emi huloko saks egen itu itu ada gak sekitar aja kau itu basah sop pinter ngerti firman sedikit maham kita itu bandingkan aja ayat kita sama ayat kalian itu aja itu aja yang lari disini aku bilang sama kalian ya bro aku bilang sama kalian kalau mau bandingkan ayat kita sama kalian itu aja itu sejarah sejarah eh kau tahu gak dari dari non-kristen kenapa lebih pilih kristen kenapa karena ajaran Yesus bukan karena sejarahnya saya gak peduli sama Yesus itu lahir Yesus itu lahir karena apa gak peduli dari mana yang saya peduli itu ajaran Yesus gitu wajar Yesus baik gak ada Tuhan Yesus suruh kita itu bisa boleh kami itu kan sudah gak ada gak gak ada Tuhan suruh kita ada gak Yesus mengakui dirinya adalah sang firman yang menjadi daging atau menjadi manusia ada gak ada dong mana pengakuan Yesus mengatakan dia adalah sang firman yang menjadi daging firman yang menjadi manusia iya mana pengakuan Yesus sendiri yang muncul dari mulut Yesus sendiri dia mengatakan akulah firman yang menjadi manusia atau menjadi daging ada gak kagak ada reja kenapa nyelam ke dasar sumur jangan terlalu sulit bang mas ben ini gak arti dia dia masih belajar dia edukasi aja itu dia lagi buka google atau ada yang telepon ke dia bro saya baca ayat firman Tuhan itu di saat pendeta menerangkan aja saat firman saat oh dari pendetanya saat tapi ya dari situlah kita gak perlu baca sendiri kita dengar dari mereka aja bahwa krisen Tuhan ini ajarkan yang begini oh cuma teman bulat bulat bukan ngajari bahas leos leos bahasa bahasa tuh gak penting gak ada berarti berarti gak usah diskusi kamu disini orang-orang yang berakal dan berilmu membawa membawa iman dari bapak kerja percuma gak laku disini bang kamu jual juga gak laku disini gak apa-apa kasihan edukasi aja gak punggah edukasi untuk akal sehat itu kalian akal sehat tapi berpikir bagaimana bisa reja agama kalau kira-kira nih lu sekolah dulu eh kalian itu bukan akal sehat bukan cerdas tapi kalian itu pinter ngapal aja itu kalau yang cerdas bisa buat sesuatu seperti orang-orang kristen gini-gini aja kalau kira-kira dengerin kira-kira ini ini cerdas atau tidak cerdas nih kalau anaknya Maria itu adalah Tuhan Tuhannya Bunda Maria adalah anaknya menurut anda ini cerdas atau tidak Tuhannya Bunda Maria jelas lah kalau cerdas itu ya itu kan untuk di bumi ya dia memang terlahir sebagai anaknya Maria tapi anaknya Maria kan Tuhan untuk ke keilahiannya itu dia sepenuhnya Tuhan iya anaknya Maria kan Tuhan iya jadi iya berarti Maria menuangkan anaknya ya memang begitu kenyataannya cerdas atau tidak itu seperti itu untuk menembus dosa-dosa kita itu menurut kamu cerdas enggak kalau ada ibu yang menuangkan anaknya itu cerdas atau tidak sengklek logikanya cerdas apa sengklek itu sengklek mendadak sengklek katanya tadi kamu cerdas Kristen kerdas apa katanya Kristen cerdas enggak apa tadi itu tadi ibu kandung menuhankan anak kandungnya ini cerdas atau tidak ya cerdas lah kalau dia tahu itu Tuhan bagaimana sih ya cerdas ya gitu ya kita berbicara Tuhan bukan berbicara manusia biasa oh coba tunjukkan dalilnya kapan Maria tahu dia anak Tuhan itu jadi waktu Bunda Maria menggendong anaknya sambil disusui berarti itu Tuhannya Maria ya semenjak dia sudah semenjak dia mengandungkan dia sudah tahu bro oh jadi isikan yang jadi isikan Tuhannya Maria adalah Tuhan ya makanya dia tanpa persetubuhan jadi waktu Tuhan itu dikandung bagaimana orang menyembah Tuhan adalah dalam kandungan yaitulah kalian Tuhan itu dimanapun ada kalau dimanapun ada dimanapun ada kenapa waktu ke Yerusalem dari Betfagi itu harus ngambil keledai milik orang dulu gak kalian masih gak pahamnya dimanapun namanya manusia jadi manusia oon atuh dia harus pakai keledai lah dia kalau begini bro kalau ada yang tanya Yesus adalah Tuhan datanya disini bro 1 korintus 4 nomor 10 datanya coba lu baca 1 korintus 4 nomor 10 itu disitu datanya Yesus adalah Tuhan coba lu baca 1 1 1 korintus 4 nomor 10 coba lu baca bro coba yang kenceng ya bacakan bang aku yang baca ini ada katanya ada di situ ada tapi aku pakai di hp buka dulu buka dulu baca nanti bisa ngapal aku baca dulu ya coba bacakan 1 korintus 1 korintus 4 nomor 10 nah itu untuk apa ya itu membuktikan Yesus Tuhan sudah tak 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 coba buat baca apa apa kamu ajarin juga yang saya tahu kalian tuh yaudahlah baca dululah kita kan ini berteman gak usah marah-marah seberapa 1 korintus 4 nomor 10 nomor 10 oke jangan kita marah-marah kita kan berteman bro jago tidak ada yang marah-marah ini yang marah-marah kalian yang karena kenal gak lihat dikenal memang jahat yaudah lu jangan ngomong cari dulu 1 1 korintus 4 nomor 10 ntar lu lupa lagi kami bodoh oleh karena kristus tetapi kamu arif dalam kristus kami lemah tetapi kamu kuat kamu mulia tetapi kami hina terus apa hubungan dengan ayat lu kenapa jadi bodoh karena kristus lu terus siapa yang bodoh disitu eh itu untuk orang orang yang tidak kesempat Tuhan mohon paham gak gimana sih katanya lu gimana sih coba lu bacanya karena kristus eh orang yang arif baca dulu dari awal yang lompat lompat sudah jelas coba ulang lagi coba ulang lagi lagi kami 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 bodoh kami bodoh jauh orang oleh karena kristus bodoh yang membuat kamu bodoh siapa yang bikin kamu bodoh siapa kristus ini ini bukan yang dimaksud saya nah itu itu kami itu kami itu siapa lu baca disitu makanya paham enggak dengan harus paham dulu dengan arti dari kami bodoh ini itu ada pengetah kami bodoh karena siapa kami bodoh artinya apa pintar gitu eh kami bodoh di mata artinya begini di mata Tuhan itu karena manusia kalau lebih on dari aku cuma ngapel aja pintar so-soan kaut kaut bahasa itu kenapa dipakai kalau bisa bikin alat seperti itu coba terkulis lagi kami bodoh karena kenapa kristus punya sudah ya iya kami bodoh kalian caranya siapa bukan karena bukan karena kami bodoh lebih bodoh dari kalian ya kami tertulis itu artinya kami tidak bisa apa-apa kalau di mata Tuhan kalau kita melawan kata bodohnya kok disitu jangan ditambah tambah jelas kok kami ada pengertiannya makanya kalian tuh Alkitab apa sesuai data itu jah yang sesuai data yang kau baca jah eh sudah jah baca siapa yang membuat kamu bodoh eh yang kita bahas sekarang begini sesuai data yang kau baca jah siapa yang membuat kamu bodoh sesuai data yang kau baca saya tidak ada pernah dibuat orang bodoh itu tertulis ya sorry tertulis makanya paham disitu kalau kalian paham kalian akan bodoh seperti ini hahaha dasar bodoh artinya kamu tidak sepinter Tuhan itu berbicara dengan Tuhan Yesus kalian mata Tuhan kalian hanya seperti orang bodoh atau enggak artinya seperti itu kami itu aku itu dia mata Tuhan kita semua seperti orang coba baca lagi Tuhan paham enggak coba baca lagi karena siapa aja kenapa bodoh karena siapa aja lalu engkau penjelasanku kenapa gak berani jawab disitu kami bodoh karena siapa aja kita bukan bodoh karena Tuhan bukan paham ternis enggak ada bilang Tuhan kami bodoh karena siapa Tuhan Yesus Oon bagi kami disitu enggak ada kata Yesus Tuhan Yesus selesai bilang Tuhan Yesus sama aja bagi saya kalian masih ngotot kan ini sudah kamu dibodoh -bodoh Yesus hah siapa yang bodoh-bodohin sorry ya tertulis kalau dipilih selalu pilih saya ini sudah milih agama yang benar yang mana kitab nya yang mana yang ajaran Yesus itu seperti apa aduh kasihan cuman baik-baik ajarannya biar kalian sadar terus yang disembah Yesus siapa aja Yesus nyembah siapa aja Yesus nyembah siapa siapa Pak yakin ok ini ini yang dibacanya orang dia nyembah dirinya kok gimana nyembah dirinya pura aja gimana sih Yohanes 17 saya satu nomor 22 ya dibacain data dulu tertulis Nijak Yesus bilang kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal kami menyembah apa yang kami kenal itu Yesus bilang kami menyembah siapa yang disembah Yesus Ya alabah apalah oh jadi ada Tuhan nyembah Tuhan lain oh jadi kalian ndak tahu sudah dibilang alabah itu menyerupai sebagai manusia alabah itu Tuhan bukan jambet tadi maka dibilang disitu dia akan datang Tuhan menyembah Tuhan ya ya Allah dia kan dia kan katanya Yesus Tuhan kalau pergi Tuhan juga pergi dia kabur kasihan Tuhan menyembah pulang rumah Bapak di surga keluarin kata Oon keluarin kata Oon terus saya kasih Korintus 410 aja biar dia kapok iya iya udah jelas itu Yohannes 422 Yesus mengaku menyembah Bapak masa ada Tuhan menyembah Tuhan lain apalagi ini konsep kayak gini makanya kalau ada Kristen diskusi mengeluarin kata Oon kata bodoh ya kasih aja 1 Korintus 410 biar dia baca sendiri iya selesaikan dibuka pula lagi dibaca aduh capek begitu kenal sempat 22 bingung dia dia ngaku bilang menyembah Bapak berarti Tuhan menyembah Tuhan lain pusing udah kepalanya melorot sudah logikanya di dengkul oke teman teman sekian dulu diskusi sama Reja anaknya pinter sih tapi tidak ada maksud untuk apa ya diskusi biasa saja semoga Reja lebih baik kedepannya lebih pandai berbahasa Indonesia terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh